bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi terkait 5 kejanggaran kasus ajudang kadipropan meninggal kardera baku tembak MP sampaikan pendapat nah ini saya bacakan dari media onlinenya demokrasi kawan ya ini ada ini nanti saya kasih tanggapan coba ya saya bacakan dari media onlinenya demokrasi super aneh ini 5 kejanggaran kasus ajudang kadipropan tewas baku tembak nah begitu judulnya salah satu ajudan sebentar salah satu ajudang kadipropan Mabes Polri Irjen Polisi Verdi Sambo yaitu Brikpol Norfriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dalam insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Brikpol Norfriansa tewas dengan 4 luka tembakan yang diarahkan oleh anggota polisi yang belakangan diketahui bernama Barada E pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia namun dalam insiden baku tembak ini antara Brikpol Norfriansa dan Barada E ada banyak kejanggalan yang justru yang justru jadi tanda tanya berikut ini 5 kejanggalan dari kematian Brigadir J Ajudang Kepropan Mabes Polri Irjen Polisi Verdi Sambo yang meninggal dalam insiden baku tembak di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo 1. Keluarga tidak diperbolehkan untuk melihat jasa Brikpol Norfriansa saat tiba di rumah duka, keluarga Brikpol Norfriansa awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban namun ibu korban bersikuku untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan saat itulah keluarga melihat tubuh korban penuh luka ya awalnya gak dibolehin tapi ibunya bilang mau lihat kondisi anaknya bagaimana ujarnya Brigadir J alias Brikpol Norfriansa Yosua Huta Barat dikabarkan meninggal dunia usai terlibat aksi baku tembak di daerah Jakarta Brikpol Norfriansa Yosua Huta Barat tewas akibat 4 luka tembak 2 diantaranya luka tembak di dada 1 luka tembak di tangan dan 1 lagi luka tembak di bagian leher korban juga mengalami luka sayatan diduga akibat senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kakinya itu yang kejanggalan pertama kejanggalan kedua CCTV rusak di sambar petir menurut Samuel Huta Barat ayah dari Brigadir J asua tim dari Mabes Polri menyampaikan dalam insiden tersebut Brigadir J asua terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam dan menimbak secara membabi buta ke arah ajuran Irjem Perdisambuk yang berada di rumah tersebut ia merasa janggal dan bertanya terkait kondisi orang yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J asua tersebut kalau anak saya menimbak secara membabi buta terus kondisi yang ditembak gimana katanya lagi diperiksa di sana mah logikanya kalau jarak 3 meter tidak mungkin tidak kena kalau terjadi baku tembak kata Samuel saat diwawancara di kediamannya di sungai Bahar Senin 11 Juli 2022 tidak hanya itu Samuel juga meminta pihak kepolisian untuk lebih terbuka dan memperlihatkan CCTV di lokasi kejadian jika memang Brigadir J asua terlebih dahulu melakukan penembakan menurutnya rumah peridua tinggi seharusnya memiliki CCTV dan pengawasan ketat itu kan rumah peridua tinggi ya tolong diperlihatkan CCTV-nya ujarnya dari info yang didapat CCTV yang berada di pos keamanan rumah dinas Polri tersebut ada dua dari delapan yang rusak dan baru diservis karena sempat tersambar petir kejanggalan ketiga kontak keluarga Brigadir J di blokir kejanggalan lainnya dimana beberapa jam sebelum kejadian Brigadir J asua dan keluarganya masih intens berkomunikasi saat itu orang tua korban bersama dengan adiknya sedang pulang ke kampung halaman di Bali G Sumatera Usaha Utara untuk ziara Brigadir J asua atau Brigadir J selalu aktif memberi komentar setiap foto yang dia lihat di pos oleh adiknya Brigadir J asua seyukkannya ingin ikut pulang ke kampung halaman namang ia dalam kondisi tugas saat itu Brigadir J asua sedang mendampingi keluarga perula tinggi Polri tersebut ke Magelang kemudian berkomunikasi dengan sang ibu ia akan kembali ke Jakarta waktu itu masih aktif chattingan setiap foto-foto selalu dikomentari dia bilang enak ya katanya sama adiknya jelas Samuel mereka memperkerakan perjalanan Magelang menuju ke Jakarta sekira tujuh jam kemudian mereka menghubungi Brigadir J asua untuk memastikan apakah sudah tiba di Jakarta namun saat itu Brigadir J asua tidak bisa dihubungi semua kontak di keluarganya telah diblokir semua diblokir kakaknya dan yang lainnya diblokir katanya tidak berselang lama mereka menerima kabar Brigadir J asua telah meninggal dunia kejangkalan keempat tak ada persetujuan autopsi nilisnya informasi tersebut tidak mereka terima langsung dari kepolisian melainkan dari adik kandung korbang yang juga bertugas di Mabesi Polri tidak hanya itu ia juga mengaku tidak dimintai persetujuan terkait proses autopsi yang dilakukan terhadap anaknya ia mendapati Brigadir J asua sudah dalam kondisi lebam di sekujur tubuh dan luka tembak di dada tangan leher dan bekas jahitan hasil autopsi tidak ada meminta persetujuan keluarga atas autopsi yang dilakukan katanya kejangkalan kelima tujuh tembakan Brigadir J tak ada yang mengenai juniornya Barada E kata Karol Penmas Divisi Humas Polri Brigjem Polisi Ahmad Ramadan ditemukan tujuh proyektif yang keluar dari senjata api milik Brigadir J dan lima dari Barada E anehnya tujuh tembakan yang diletuskan dari senjata Brigadir J satu peluru pun tidak ada yang mengenai lawan sementara Barada E hanya meletuskan lima peluru dan empat mengenai sasaran tubuh Brigadir J perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri karena ancaman dari Brigadir J kata Ramadan Brigjem Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan proyektif yang ditembakkan itu mengenai tubuh Brigadir J sehingga membuat luka seperti sayatan menurut Brigjem Polisi Ahmad Ramadan baku tembok terjadi antara Brigadir J dan Barada E hal itu dipicu tindakan Brigadir J yang diduga melecehkan istri Irjem Firdisambo Putri Firdisambo Firdisambo selain itu kata Brigjem Polisi Ahmad Ramadan Brigadir J juga menodongkan senjata pistol ke kepala istri Irjem Firdisambo itu benar menaklukkan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri jika di perubahan itu benar katanya dalam baku tembak itu Brigadir Joshua melepaskan 7 kali tembakan kepada Barada E sementara Barada E membalas dengan 5 kali tembakan Brigadir Joshua tewas sementara Barada E tidak terkena tembakan karena berlindung di tempat yang lebih tinggi walaupun 5 tembakan ada 1 tembakan yang mengenai tangan dan tembus ke badan kalau dibilang ada 7 luban tapi 5 tembakan itu ada 1 tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh termasuk sayatan itu Brigjem Polisi Ahmad Ramadan menjelaskan nah demikian sadaraku informasi ya terkait 5 kejanggalan kasus Ajudan Kadif nah ini sudah dijelaskan oleh Propan nah kelima kejanggalan ini tadi kalau saya bacakan beritanya itu semua sudah dijelaskan ya apalagi masalah sayatan itu nah kita monitor saja kelanjutan daripada masalah ini kawan ya semoga permasalahan ini bisa diselesaikan ya selesai dengan hukum yang ada dan tentunya kita akan dengarkan ke depannya demikian sadaraku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati jadi kita ikuti saja lawannya